Oke, maaf ya, tadi saya lupa unmute. Oke, sekarang kita akan mulai lagi dengan kuliah efek samping obat. Ini kuliah yang pertama. Mungkin kita perlu beberapa kuliah untuk efek samping obat ini. Ini hanya pendahuluan dulu. Jadi capaian pembelajaran yang kita hendaki adalah supaya kalian mampu membedakan definisi efek samping reaksi buruk dan membedakan tipe-tipe reaksi obat yang tidak diinginkan. Nah, sekali lagi mengenai terminologi, saya tetap mempertahankan terminologi yang bahasa Inggris supaya kalian dapat mengenal juga ya. Mengenal dan mengerti terminologi yang bahasa Inggris ini. Nah, Adverse Drug Reaction atau ADR, ADR, bahasa Inggris ya. Menurut WHO, ya, saya Indonesia kan reaksi yang merugikan, ya. Reaksi yang merugikan. Jadi, respon terhadap obat yang buruk, ya. Noxus itu buruk dan yang tidak diinginkan. Unintended. Ya, yang terjadi pada dosis normal yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, terapi penyakit, serta modifikasi fungsi fisiologi, ya. Jadi, kalau kita memberikan obat dalam dosis normal, ya, bukan dosis berlebih. Ya, kalau dosis berlebih, terjadi efek samping, itu bukan lagi reaksi ADR. Ya, karena sengaja diberikan dengan dosis tinggi. Ya, itu adalah overdose, bukan ADR. Ya. Nah, sedangkan adverse event atau kejadian yang tidak diinginkan, adalah kejadian yang tidak diinginkan, ya. Adverse event, kejadian yang merugikan, ya. Kejadian yang merugikan, oke. Suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang dialami pasien, akibat pemakaian suatu produk farmasi. Dan tidak ada kaitan sebab akibat dengan pengobatannya. Ya, misalnya. Ya, misalnya. Ya, orang, misalnya, ya, minum, orang tua, nih, orang tua, ya, minum obat benzodiazepine, ya, obat benzodiazepine untuk tidur, ya. Nah, kadang-kadang, seringkali obat benzodiazepine ini akan menyebabkan hangover. Hangover sampai pagi berikutnya, ya. Nah, setelah pagi berikutnya, si pasien itu merasa pusing-pusing, pening-pening kepala, ya. Nah, itu biasa terjadi pada orang tua, karena metabolisme mereka sudah lambat, ya. Jadi, ketika bangun tidur, nih, orang itu pening kepala, pusing, ya. Dan kemudian mau jalan, terus jatuh, patah kaki. Nah, sekarang saya tanya, apakah patah kaki adalah ADR daripada benzodiazepine? Bukan. ADR, bukan. Apakah dia efek samping? Patah kaki, apakah itu efek samping dari benzodiazepine? Bukan, bukan. Bukan. Bukan, bukan. Bisa bilang bukan, ya. Jadi, yang efek sampingnya apa? Hangovernya itu. Ya, efek sampingnya yang dia pusing kepala, kan? Ya, nggak? Ya. Efek sampingnya dia pening atau pusing kepala, ya. Tetapi, karena dia pusing kepala, dia jatuh. Jadi, jatuh itu patah kaki, itu bukan efek samping, ya. Tetapi, dia termasuk adverse event, ya. Termasuk kejadian yang tidak diinginkan, ya. Yang mungkin tidak ada sekaitan sebab-akibat dengan pengobatannya. Oke. Nah, satu lagi, toksisitas, ya. Toksisitas adalah suatu aksi langsung dari obat, ya. Umumnya pada dosis tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Ya, contohnya kerusakan hepar akibat overdosis, ya, paracetamol. Akibat overdosis paracetamol, ya. Jangan kira paracetamol itu aman, ya. Dia kalau overdosis, dia juga dapat menyebabkan kerusakan hati, ya. Seperti kalau kita minum alkohol terlalu banyak. Jadi, ini merupakan toksisitas. Yaitu di mana umumnya ketika obat digunakan dalam dosis tinggi, ya. Kemudian, side effect atau efek samping, ya. Kita biasanya ngomongnya efek samping, efek samping. Apa sih efek samping itu, ya. Efek samping itu adalah kerja atau aksi farmakologi lain dari obat tersebut, selain efek yang diinginkan, ya. Nah, contohnya konstipasi yang disebabkan oleh morfin. Apa efek morfin yang kita inginkan? Apa, coba? Apa efek morfin yang kita inginkan? Analgesik, Pak. Hah? Analgesik. Analgesik. Analgesik, ya. Jadi, analgesik yang kita inginkan, efeknya. Kita nggak mau minum morfin untuk konstipasi, kan. Untuk analgesik, ya. Nah, tapi karena itu dia menyebabkan konstipasi. Karena memang morfin itu, kolongan opioid itu, dia akan memperlambat usus, ya. Gerakan peristaltik usus akan diperlambat, ya. Oleh karena itu, dia ini termasuk efek samping, ya. Yang di mana kerjanya itu adalah sebenarnya efek farmakologi dari obat itu, oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau alergi, kalau kita minum obat itu alergi, apakah itu termasuk efek samping atau ADR? ADR, ya. Jadi, kalau alergi itu ADR, ya. Nah, begitu ya. Jadi, kalian bisa membedakan antara ADR, efek samping, sama adverse event. Jadi, kalau kamu lihat, kayak lingkaran, ya. Lingkaran luar dan terbesar itu adalah adverse event, ya. Lingkaran kedua adalah ADR. Dan lingkaran ketiga adalah efek samping, ya. Jadi, semua efek samping adalah ADR, ya. Nah, semua ADR adalah adverse event. Tapi, tidak semua adverse event itu adalah ADR. Dan tidak semua ADR itu adalah efek samping, ya. Jadi, misalnya orang kena alergi, ya. Karena misalnya minum obat A, ya. Dan ada alergi kulit, ya. Kita tidak bilang itu efek samping. Kita bilangnya itu adalah ADR. Ya. Jadi, ada perbedaan, ya. Nah, efek sekunder atau secondary effect, ya. Ini konsekuensi tidak langsung dari mekanisme obat, ya. Contohnya, antibiotik spektrum luas. Kalian tahu antibiotik spektrum luas seperti apa? Amoxicillin, ya. Amoxicillin itu antibiotik spektrum luas, ya. Dia dapat menyebabkan diare. Kenapa antibiotik spektrum luas bisa menyebabkan diare? Kenapa? Kenapa? Oh, kenapa? Karena membunuh bakteri gram positif negatif, ya, Pak. Ya. Dan apa yang terjadi? Flora normal yang ada di ususnya, jadi ikut mati gara-gara antibiotik, bukan sih, Pak? Ya. Jadi, dalam usus kita kan ada flora normal. Itu artinya bakteri-bakteri yang baik, ya. Yang memang ada dalam usus kita. Kalau nggak ada bakteri itu, kita nggak akan ada pencernaan, apa namanya, pembusukan, ya. Kan kita perlu pembusukan, dong. Kalau nggak nanti keluar kamu ke WC, keluarnya dalam bentuk nasi. Ada nggak kamu keluar dalam bentuk nasi, dalam bentuk sayur, gitu. Bakso, gitu ya, bentuk bakso, gitu. Ada nggak? Kan nggak ada, ya. Karena biasanya kita masuk ke buang air besar itu sudah bau, ya. Nah, karena adanya bakteri, ya. Nah, sekarang kalau kita minum antibiotik spekulum luas, si bakteri yang baik itu ikut mati, ya. Sehingga dia menyebabkan diare. Jadi, diare ini bukan efek samping, karena dia bukan, ya. Tapi dia adalah efek sekunder, ya. Dia efek sekunder, ya. Boleh juga sih dibilang efek samping, ya. Karena memang itu adalah kerjaan dia, ya. Memang boleh juga sih dibilang efek samping, ya. Tapi, kalian ketahui bahwa ini adalah efek sekunder. Kemudian, istilah-istilah lain, seperti unwanted efek, efek yang tidak diinginkan, ya. Drug-induced disease, drug-induced disease, penyakit yang disebabkan karena obat, ya. Drug allergy, alergi obat. Drug intolerance, intoleransi obat. Contohnya apa? Ambang ketahanan yang rendah terhadap aksi farmacodinamik obat yang normal. Contohnya, kaptopil. Kamu tahu kaptopil, dosis kaptopil itu berapa? Misalnya kita kasih ke orang, pasien. 12,5-25 miligram, itu dosis biasa, kan. Nah, misalnya ada orang dengan dosis rendah 0,6. 0,625, ya, harusnya. Eh, 6,25, ya. Soalnya, ini harusnya gram, ya. Harusnya gram, soalnya bukan gram. Jadi, 6,25 kan berarti separoh dari 12,5, ya. 6,25 miligram atau 0,0625 gram, ya. Dia sudah dimenimbulkan hipotensi. Berarti orang ini, orang ini bukan orang tua, nih, ya. Orang biasa, ya. Orang dewasa, ya. Dia sangat sensitif terhadap kaptopil. Sensitif, ya. Jadi, artinya dia tidak toleran terhadap obat tersebut. Ya, boleh memahami, ya. Nah, sekarang istilah-istilah lain yaitu idiosinkrasi. Idiosinkrasi, suatu reaksi abnormal terhadap suatu obat, biasanya karena kelainan genetik. Misalnya ada penyakit yang namanya porfiria, ya. Nah, idiopatik. Idiopatik tidak diketahui apa penyebabnya. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya. Jadi, biasanya kita bilang, oh ini idiopatik, nih. Kita tidak tahu penyebabnya apa, ya. Nah, ada farmakoepidemiologi yang sedang kalian pelajari juga, ya. Ini studi tentang penggunaan dan efek obat pada populasi, ya. Sedangkan farmakovigilance adalah suatu cabang farmakopidemiologi yang mempelajari adverse drug reaction, ya. Dari obat-obat setelah dipasarkan. Jadi, post-marketing setelah dipasarkan. Nah, pada tahun berapa, ini artikel lama ini, ya. Artikel lama, tahun 1998, ya. Nah, di suatu rumah sakit, oke. Insiden ADR pada pasien rumah sakit, ya. Nah, ADR serius, yang serius, 6,7%. Artinya mendekati 7%. Berarti kalau ada 100 orang yang masuk rumah sakit, 7 orang bisa terkena ADR, ya. Maka pada tahun 1994 aja, 2,2 juta pasien, ya. Terkena ADR ini, oke. Dan, yang fatal, artinya dari 6,7%, ya. Yang fatal yang meninggal. Yang meninggal itu 0,32%. Ya, jadi dari seribu orang, ada kira-kira tiga orang meninggal karena kesalah obat atau karena ADR, ya. Nah, memang banyak ADR, tapi dia nggak sampai meninggal, ya. Tapi kalau nggak meninggal, ya. Meskipun satu juga, ya. Kita juga menyesal, kan. Satu jiwa juga menyesal. Karena orang meninggal nggak bisa lagi dihidupkan, ya. Sedangkan orang yang masih sakit itu masih bisa lagi diobati dan disembuhkan. Jadi, misalnya pada 1994, 0,1 juta orang, jadi 100 ribu orang, ya. 100 ribu pasien ini meninggal, ya. Penyebab, nah ini dikatakan penyebab kematian yang kelima, ya. Kayak pertama mungkin sakit jantung, kedua, apa, gitu ya. Ketiga, COPD, AIDS, ya. Nah, ADR ini adalah penyebab kelima. Nah, prospektif analisis dari 18. Kemarin, loh, kemarin kamu belajar farmakoekonomi, jadi tahu apa itu prospektif, ya. Prospektif itu dia dari apa? Dari studi apa? Kamu ingat, ya. Kohot, ya. Studi Kohot, ya. Prospektif, ya. Jadi, setelah diteliti, ya, selama berapa tahun itu, 1.225 admission, ya, itu mengalami ADR, ya. 28 pasien meninggal, dan pasien yang harus dirawat di rumah sakit selama 8 hari, rata-rata, ya. Dan ini menyebabkan, ya, biaya kurang lebih 500 juta pound sterling. Banyak itu, ya. Satu pound aja berapa? Satu pound berapa rupiah? Kira-kira 30 rupiah, ya. Dan kamu bisa kalihkan juta, ya. Berapa juta itu, ya. Hanya karena adverse drug reaction. Nah, mengapa beberapa ADR baru kita ketahui setelah obat dipasarkan? Kenapa kita nggak bisa ketahui sebelum obat itu dipasarkan? Harusnya kan harus kita tahu, ya. Nah, kenapa? Karena, di sini kita lihat, ya. Insiden daripada ADR, ya. Kalau kita bilang 1 di dalam 100, oke. Berapa jumlah pasien yang harus menggunakan obat itu sehingga kita dapat melihat 1 event, ya. 2 kejadian, 3 kejadian, oke. Kalau 1 dalam 100, berarti 1 persen, ya. Kita perlu 300 pasien, ya. Baru kita dapat melihat 1 event. Ya, 480 pasien dapat melihat 2 event. Oke. Nah, 650 pasien, 3 event. 1 dalam 1.000, ya. 3.000 pasien, baru kita dapat 1 event. Ya, jadi artinya apa? Artinya, bahwa kita memerlukan banyak. Kan, semakin ADR itu semakin apa? Semakin jarang. Ini kan ADR-nya banyak, ya. Sedang, ini jarang, ya. Semakin jarang 1 ADR, semakin kita memerlukan banyak, lebih banyak pasien yang terlibat. Ya, baru bisa menunjukkan 1 event, ya. Nah, sedangkan mungkin nggak kita dalam penelitian, ya, dapat menunjukkan banyak, menggunakan banyak. Nggak bisa, ya. Nah, sedangkan misalnya untuk fase 3, ya, sebelum jadi obat dipasarkan, kita hanya memerlukan beberapa ratus saja orang, ya. Nah, sedangkan kalau fase 4, yaitu post-marketing, kita bisa sampai berapa ribu orang, ataupun puluhan ribu orang yang menggunakan obat itu, ya. Sehingga lebih mudah kita untuk mendapatkan, mendeteksi event-event ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada types of ADR. Apa sih tipe-tipenya, ya. Ada tipe A, yaitu dari augmented. A itu dari augmented. Augmented, ya, seperti augmentin, ya. Augmentin, ya. Itu artinya efek peningkatan dosis, ya. Augmented, ya, top-up, lah. Augmented, ya. Tipe A, tipe B, ya, bizarre efek. Bizarre itu artinya efek aneh, ya. Efek yang aneh yang nggak biasa, ya. Nah, type C, chronic effect, ya. Chronic effect, efek pemakaian kronik, pemakaian jangka panjang, ya. Type D, delayed effect, ya. Efek yang timbul kemudian setelah, misalnya gini, kalau reaksi alergi, misalnya timbul dalam beberapa jam. Udah timbul, ya, reaksi alergi. Tapi kalau yang delayed effect, dia mungkin sampai seminggu, sebulan, setahun, ya. Nah, itu biasanya efek yang akumulasi, ya. Dia akan menimbulkan delayed. Delayed artinya efek yang timbul agak terlambat, ya. Dan tipe A, itu end of treatment effect, ya. Tipe setelah pengobatan dihentikan. Nah, ini yang biasanya kita sebut juga dengan, apa, withdrawal, ya. Withdrawal effect. Oke. End of treatment effect. Jadi, udah nggak dipakai lagi, baru efeknya ketahuan. Next. Contohnya sekarang masing-masing, ya. Nah, saya mau minta maaf karena setelah yang ini, ya, saya slide-nya masih tidak sempat saya terjemahkan. Ini slide saya, ya, yang pernah saya pakai untuk mengajar di tempat lain dulu, ya. Tapi karena dulu saya di Malaysia mengajarnya pakai bahasa Inggris, jadi saya belum sempat saya terjemahkan, ya. Dan kalian ikuti dulu kuliahnya, ini saya akan memberi penjelasan dalam bahasa Inggris, ya. Klasifikasi dari reaksi ADR, ya. Type A, augmented, ya. Dia itu insidennya 75-80%. Artinya kebanyakan side effect ini, eh, ADR ini karena tipe A, ya. Kebanyakan. Ya, karena apa? Karena augmented berarti kenaikan dosis, ya. Nah, kalau kamu memakai dosis yang tinggi-tinggi, ya, pasti, ya, semakin, apa, pasti kemungkinan besar ADR itu muncul ada, ya. Nah, dia itu muncul di semua orang, ya. Jadi tidak pandang bulu, semua orang, ya. Kalau dosis obatnya itu memang besar, ya, baik di Amerika, ataupun Cina, ataupun apa, akan muncul juga, ya. Nah, biasanya tipe A ini dapat kita predik, kita, apa, jangkakan, kita, apa, nama itu, kita tebak, ya, kita predik, kita estimate, apa itu predik, ya. Dari kerja farmakologinya, ya, artinya dari mekanisme farmakologinya, ya. Dan umumnya adalah dose-related, ya, dia tergantung konsentrasi. Ya, tergantung pada konsentrasi. Konsentrasi tinggi lebih banyak, lebih banyak menyebabkan, ya. Dan biasanya low mortality artinya tingkat kematiannya rendah, ya, karena bisa diprediksi, bisa diprediksi. Jadi kita sudah hati-hati karena bisa diprediksi, ya. Tapi dia high morbidity artinya banyak orang akan kena. Karena semua orang akan kena, nih, kalau kita cukup tinggi, ya. Misalnya, kalau kita memberikan gentamicin, kamu tahu gentamicin, kan, obat gentamicin, antibiotik itu, ya. Antibiotik gentamicin akan menyebabkan gagal ginjal akut, ya. Gagal ginjal atau gangguan ginjal akut, ya. Nah, setelah digunakan selama dengan dosis tinggi selama lebih dari dua minggu. Kalau digunakan lebih dari dua minggu, ya, nah, itu siap-siaplah si pasien itu dapat mengalami gangguan ginjal akut, ya. Nah, karena kita bisa predik, ya, jadi kita bisa menghindarinya, ya. Contohnya, postural hypotension caused by anti-hypertensive treatment. Apa itu postural hypotension? Yaitu hipotensi ketika berdiri, ya. Jadi, kalau dari keadaan duduk tiba-tiba berdiri, itu namanya postural hypotension, ya. Ketika berdiri, ya, dapat caused by anti-hypertensive treatment oleh, diakibatkan oleh obat-obat anti-hypertensinya, ya. Nah, tipe A biasanya terjadi ketika reseptor atau ion channel atau enzim, ya, yang di mana obat ini bekerja, ya, juga terdapat pada jaringan lain. Ya, contohnya, oxibutinin, ya, adalah suatu antagonis muskarinik, ya. Itu apa? Sarap parasimpatetik, antagonis muskarinik, ya. Yang digunakan untuk terapi incontinence urin. Tahu nggak, incontinence urin, seperti orang yang ada prostat, pembesaran prostatnya, ya. Nah, dia ada urinary incontinence. Jadi, kita pakai oxibutinin. Tapi, karena dia adalah muskarinik antagonis, ya, dia akan dapat menyebabkan penurunan, penurunan apa, penurunan. Kalau muskarinik agonis, apa yang terjadi? Parasimpatetik ini, dia akan menyebabkan darah, apa, sekarang darah turun, ya, parasimpatetik, ya. Nah, karena dia ini antagonis, jadi apa yang terjadi? Dia kemungkinan bisa menaikkan, ya, penurunan darah, kan. Nah, apa yang terjadi, possible adverse drug reaction dari ini, oxibutinin ini adalah dry mouth, ya. Karena dia men-suppress, menekan, ya, produksi air liur. Kemudian, dia juga menurunkan motilitas usus. Jadi, pasien akan mengalami konstipasi, ya. Paralysis of visual accommodation, jadi blood vision. Kemudian, penelihatannya jadi kabur, ya, tidak tajam, kabur, oke. Nah, contoh yang lain adalah terasosin, ya, yaitu suatu alpha-1 antagonist yang kita pakai untuk terapi BPH, apa, benign prosthetic hyperplasia. Oke. Nah, EDR yang mungkin apa? Yaitu hipotensi, ya, karena dia memblok alpha-1 adrenoseptor on the smooth muscle, ya, on the smooth muscle. Postural hipotensi akan terjadi dengan kepala pusing atau pening, ya. Nah, EDR, obat itu bekerja pada reseptor atau ion channel atau enzim, ya, selain di tempat di mana dia digandaki, digandaki. Ya, contohnya amitriptilin, ya, suatu tricyclic antidepressant amitriptilin, ya, obat lama itu, ya. Nah, jadi dia, apa terjadi, dia juga menginhibit, apa ini, re-uptake noradrenalin, ya, karena re-uptake noradrenalin itu artinya noradrenalin akan kembali lagi ke sini, ya, akan kembali lagi ke sini, tidak jadi keluar. Nah, kalau dia menghambat, menghambat berarti noradrenalin akan banyak keluar, banyak keluar. Banyak keluar. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi, banyak noradrenalin akan, ya, dia akan blokir muscarinic reseptor, sehingga sama juga yang seperti yang tadi itu, dia akan mengalami blood vision, dry mouth, urinary retention, and constipation. Oke. Nah, coba kalian sebagai tugas di rumah, ya, nanti, ya. Nanti saya akan upload inilah, tapi sebagai tugas di rumah, ya. Saya, saya ini dulu, ya. Saya print screen dulu, ya. Jadi, kalian boleh tugas di rumah. Nah, kalian tolong buat ini, ya. Buat ini. Jadi, sebagai tugas di rumah, warfarin, sebabkan apa? EDR warfarin yang bisa kita duga, karena tipe A ini bisa diduga, ya. Coba beberapa ini kamu ini dulu. Jawab dulu, coba. Supaya nggak ngantuk, ya. Nggak usah semua, tapi beberapa, ya. Warfarin itu obat apa, sih? Anti-platelet, ya, Pak. Apa? Anti-platelet, dong. Nah, bukan anti-platelet, tapi anti-koa. Anti-koa, Pak. Koagulan, ya. Ah, koagulan, ya. Jadi, apa kira-kira efek ADR-nya? Perdarahan, ya, Pak. Perdarahan, ya. Jadi, itu contoh. Sudah bisa ditebak, kan, ya. Darahan. Oke. Sekarang, coba saya minta... Insulin. Kita boleh lihat insulin. Insulin apa efek ADR-nya? Hipoglikemi, ya, karena memang kerjanya merendahkan tekanan gula darah, ya. Jadi, kita bisa tebak sudah, ya, kan. Nah, contoh misalnya tadi, contoh apa? Propanolol tadi, apa propanolol? Obat apa itu? Obat darah tinggi, kan? Beta blocker, ya. Dia bisa tebak sama apa? Sebekan ADR. Tipe A-nya. Ya, itu. Tekanan darah akan turun, kan? Hipotensi, ya. Iya. Pening kepala, bisa nggak, Jiri? Bisa, Pak. Iya. Jadi, dia bisa jadi, apa, pening kepala, apalagi. Dia bisa, terutama ketika bangun, ya. Bangun dari duduk, ya. Nah, ini kalian sebagai PR ini, ya. Saya sudah menikmati. All right. Sekarang, coba kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke tipe B. Tipe B, ya, ini adalah, ya, karena, biasanya karena alergi, ya, reaksi hipersensitifitas ataupun idiosinkrasi. Jadi, idiosinkrasi itu tidak diketahui penyebabnya. Eh, idiosinkrasi karena, apa, genetik. Ya, karena genetik. Jadi, kira-kira 20-25 persen insidennya. Ya, selebihnya kan type A. Ini type B, selebihnya dari type A itu, 20-25 persen. Occur in the same people, artinya, dia biasanya terjadi pada orang yang sama juga, ya. Yang not predictable, tidak dapat diprediksi dari normal farmakologinya, ya. Dan dia biasanya non-dose related, not dose related. Jadi, tidak, bukannya kalau kamu tambah dosis, ya, terjadi efek samping ini, tidak. Ya, type B ini tidak tergantung dosis. Oke. Dia itu high mortality, ya. Dapat menyebabkan kematian, ya, yang besar, angka kematian. Tetapi, morbidity artinya kesakitan. Kesakitannya kurang, ya. Contohnya adalah alergi. Ya, orang alergi bisa sampai meninggal, loh, ya. Kalau dia sudah saking, parah, ya. High mortality. Dan contohnya adalah reaksi alergi kepada penisilin, ya. Alergi, alergi. Semua alergi-alergi adalah type B, ya. Nah, type B, idiosinkretik reaksi. Reaksi yang idiosinkretik itu biasanya ada hubungannya dengan genetika, ya. Nah, unusual responses in genetic predisposed individual. Contohnya adalah suksametonium, ya. Adalah sebuah neuronal blocking drug, ya, yang short acting. Ya, yang bekerja short acting. Ini biasanya kita gunakan untuk, apa, apa, apa namanya dia itu, muscle relaxation, ya. Jadi, dia, misalnya, dia mau merelaksasikan otot, ya, ini dia. Dia, dia, yang dia perlukan adalah sebenarnya adalah pseudo-choline esterase, ya. Dia broken down, tapi enzim ini dapat di, apa, dipecahkan oleh pseudo-choline esterase. Oke, ada kira-kira satu di antara 3.000 orang, ya, mengalami defisiensi enzim ini, ya. Sehingga dia dapat menjadi paralisis apa ini? Nah, kalau saya pindahkan, saya nggak ketahkan. Paralisis apa itu? Kelumpuhan, ya, yang lama, ya, prolong artinya yang cukup lama. Ya, contoh berikutnya adalah malignant hyperthermia, yaitu orang yang menggunakan contohnya suksa metonium, halotan, neuroleptik, ya, haloperidol, korbomasif, klorpromazine. Ini dua, ini adalah obat untuk orang yang skizofrenia, ya. Ya, dan kalau digunakan ini, ya, pada obat orang tertentu, dia mengalami malignant hyperthermia. Artinya, badannya panas sekali, ya, sampai harus di kipas-kipas, ya, masuk es. Oke, karena akan terjadi panas sekali. Ya, kalau kita panas sekali, melebihi 40 derajat sebenarnya adalah tidak baik, ya, karena sel otak bisa mati, ya. Jadi, namanya malignant hyperthermia. Nah, contoh yang lain adalah masif rilis, ya, pengeluaran kalsium, ya, dari sarcoplasmic reticulum di otot, ya, otot skeletal, oke. Dia akan mengstimulasi kontraksi, ya, dan mengaktifasi energi consuming process. Ya, dia akan mengaktifasi, ya, proses yang untuk menghematkan energi, ya, contoh hypermetabolism, ya, menjadi hyperthermia. Nah, sedangkan dantrolen, kalau orang mengalami malignant hyperthermia, salah satu obatnya adalah dantrolen, ya, yang dapat kita gunakan sebagai antidote, oke. Nah, orang-orang yang dapat dites sebenarnya, dites apakah ada sarcoplasmic reticulum tidak, ya, karena kita... Ya, mau menghindarkan, menghindarkan, ya, ya, porfiria, secepatnya, ya, porfiria, tadi kan sudah disebut porfiria itu, ya. Nah, porfirin adalah the building block for hem, ya, adalah, porfirin adalah yang untuk membuat hem. Hem itu apa? Bukan hem, ya, tapi hem itu adalah hemoglobin, oke. Nah, porfirin dapat terjadi penumpukan, ya, penumpukan sehingga mencapai toxic, ya, level yang toxic, oke. Symptom porfiria, ya, stomach pain, oke. Muscle weakness, ya, otot jadi lemah, ya, sensitivity to light. Jadi dia tidak tahan cahaya, ya, sedangkan, dan juga neurologi dan behavioral disturbances, ya. Jadi contohnya King George III, ya, dia disebut raja yang gila. Sebenarnya dia bukan gila, ya, cuman dia itu mengalami porfiria. Nah, contohnya yaitu porfiria sini, ya, saya kira kamu nggak usah menghafal, saya cuman menunjukkan aja, ya. Ini precursor, alpha amino leflinic acid, porfirin, ya, kemudian alasintesis, hem. Jadi ada orang tertentu yang dia defisiensi, enzim, defisiensi enzim, sehingga yang dari sini ke sini, ya, dia tidak, tidak di, apa itu. Ya, dia akan terhambat, ya, terhambat, ya, sehingga dia akan menghambat juga enzim induksion. Harusnya kan, ya, ini kenapa terjadi porfiria. Oke, next, ya. Nah, ada lagi obat-obat yang kita kenal dapat menyebabkan akut porfiria. Ya, tentunya kalian tidak perlu hafal ini, tidak perlu hafal, ya. Tapi, kalian bisa nggak lihat obat-obat mana yang kira-kira kalian tahu, ya, seperti korampenikor, erythromisin, flusomide, ya. Halotan sih emang udah tahu, deh. Apa? Ya. Keras meledikan. Apa? Sorry. Eh, kok jadi saya ingat yang lain. Maaf, saya ulangi, ya. Jadi, halotan itu obat apa? Anesthetik, ya. Temoxifen, enalapril, obat, anti-hypertensi. Nah, ini semua juga dapat menyebabkan porfiria. Jadi, harus hati-hati kepada orang yang memang ada porfiria. Apa sih mekanismenya? Mekanismenya, ya. Reaksi hypersensitivity ini, ya. Nah, classical immune hypersensitivity reaksi dalam individual-individual yang genetically predisposed. Artinya, yang memang dapat terjadi secara genetika, ya. Based on antigen-antibody interaction. Jadi, interaksi antigen-antibody, ya. Dan biasanya tidak tergantung dosis. Ya, dia memerlukan kontak inisial. Sensitization. Jadi, contohnya obat. Ya, obat dapat menggandeng protein, ya. Nah, di sini nanti akan mengikat, ya. Mengikat antibody. Oke. Jadi, obat masuk dan dibikat, ya. Pada protein. Nah, pada protein. Kemudian ada antibody. Ini antibody, nih. Antibody datang untuk mengikat dia. Ya. Nah, timbulah reaksi tipe 1. Reaksi tipe 1 adalah reaksi hypersensitivity yang imediat. Ya, yang langsung. Yang langsung, ya. Bentar dulu. Jadi, kebanyakan reaksi alergi ini, dia itu difasilitasi oleh IgE ini. Ya, IgE ini antibody datang, ya. Dia akan masuk menghasilkan mast cell. Oke. Dan mast cell ini, dia harusnya mau menangkap ini. Tapi kadang-kadang tidak juga, ya. Dan dia akan keluarkan histamin. Jadi, antigen, kan. Obat, ya. Dan obat itu akan berikatan dengan IgE ini. Ya, dan IgE ini akan mengeluarkan histamin. Obat. Ya. Prostaglandin. Dan leucotriin. Oke. Oke. Reaksi tipe 1 ini, ya. Biasanya ada exposure yang pertama pada obat. Ya. Akan menyebabkan IgE produksi, ya. Dan antibody IgE ini akan mengikat pada mast cell. Nah, ketika ada re-exposure, ya, dari obat yang sama. Nah, obat akan berikatan dengan IgE antibody, ya. Sehingga dikeluarkanlah mediator. Ya, mediator ini menyebabkan hypersensitivity response. Contohnya bronchoconstriction, ya. Bronchoconstriction artinya sauran udara jadi kecil. Bronchoconstriction, ya. Dan dia akan mengalami susah nafas. Oke. Hypotensi, ya. Hypotensi. Dan tisu edema. Ya. Di dalam jaringan, dia dapat jadi edema. Jadi, akan sulit ditangani. Many drugs implicated. Banyak obat-obat juga yang terlibat di sini. Yaitu penicillin dan IV anesthetics. Oke, contohnya alergi kepada penicillin. Ya, kalian tahu bahwa penicillin dapat menyebabkan alergi seperti ini. Ya. Dan dia ada cross-hypersensitivity. Artinya, 7-10% pasien alergi dengan penicillin dapat juga alergi dengan cephalosporin. Karena cephalosporin dan penicillin itu hampir sama. Ya. Masih satu grup. Nah. Kita dapat mengadakan skin test. Kalau mau tahu apakah orang ini alergi atau enggak, adakan skin test. Ya. Untuk menentukan orang mempunyai alergi dengan sesuatu obat. Ya. Nah. Itu namanya will and flare responsenya. Kalau will itu kecil tapi kalau flare itu banyak. Oke. Kemudian next. Yaitu treatment. Bagaimana kita membati. Yaitu biasanya kita menggunakan adrenalin teofilin untuk meningkatkan blood pressure. Ya. Meningkatkan telan darah. Ya. Dan juga untuk membuka bronkus. IV teofilin untuk membuka bronkus terlebih banyak. Kemudian kita panggil AVI. Kemudian kita memberikan teofilin. Karena obat kalau orang itu susah nafas. Dan juga kita berikan antihistamin H1. Kan ada AH2, AH1 ya. Ini antihistamin H1. Ya. Jadi contohnya chlorpheniramin. Dan blok AH1 reseptor. Dan prevent further histamine contact actions. IV atau IV hydrocortisol. Oke. To suppress further allergic response. Late response. Jadi nanti kita mau pelajari ya. Untuk ini ada yang. Tipe ini ada yang. Apa tadi saya bilang. Late. Ada late phase. Ada early phase. Oke. Fluid therapy. Contoh adalah kristaloid dan koloid. Nah sebelum kita masuk ke type 2 dan sebagainya. Saya rasa kita cukup sampai sekian dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Boleh? Iya Pak. Ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Hari apa? Hari ini kan. Hari. Kita kuliah kita hari apa itu? Hari. Rabu. Ya. Hari Rabu saya akan lanjutkan lagi ini. Oke. Dan nanti malam. saya akan taruh semuanya ke dalam e-learning. Saya akan kasih tau kalau saya sudah taruh ya. Kemarin-kemarin waktu kalian bikin e-learning itu bisa nggak? Presensi itu bisa. Absensi itu bisa diisi nggak? Aset. Bisa sih Pak kalau absennya. Tapi yang itunya masih kurang paham. Apanya? Ngetak-ngetik e-learning ya. Oh ya. Kan sama. Dia kan langsung muncul kan. Tunggu saya. Ini kan dulu. Recording. Recording. Terima kasih.